Hai guys, welcome back to my channel Hari ini aku bikin video tentang My Top 7 Movie Recommendation Tapi ini cuma ada 2 genre Yang pertama itu genre action Sama drama Aku bikin video ini karena ada temen aku yang request Sebenernya dia udah request video ini udah lama Tapi karena aku Banyak ketumbuk tugas Dan juga banyak konten-konten yang harus aku bikin Jadinya kayak Gak sempet gitu waktunya Dan sekarang Alhamdulillah aku akhirnya bikin juga video ini untuk kalian Dan ya sebelum video ini dimulai Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe To my channel to get notified Kalau aku upload video baru Oke kita langsung aja mulai ke videonya Untuk film yang pertama yaitu Birds of Prey Nah, film ini dirilis pada tanggal 5 Februari 2020 Dengan durasi film selama 1 jam 49 menit Aku ngerate film ini sekitar 8,5 dari 10 Sinopsisnya yaitu Setelah berpisah dengan Joker Harley Quinn atau Margot Robbie Bergabung dengan Black Canary Yaitu Journey Smollett Bell Huntress Atau Mary Elizabeth Winstead Dan Renee Montoya Atau Racy Ferris Untuk menyelamatkan seorang gadis yang bernama Cassandra Cain Atau nama sini yaitu Ella J. Basco Dari sosok penguasa jahat Penguasa kejahatan yang dikenal sebagai Black Mask Atau Ewan McGregor Untuk yang kedua yaitu film Charles Angels Film ini dirilis pada tanggal 13 November 2019 Dengan durasi film selama 1 jam 58 menit Sumpah, film ini tuh greget banget gak sih? Kayak mantep dah pokoknya harus nonton banget ini mah Red filmnya yaitu 8,5 dari 10 seperti biasa Dan sinopsisnya Aku baca lewat sini karena aku gak hafal Maaf ya guys Charles Angels telah dikenal Memberikan pengamanan dan kemampuan Investigasi terbaik bagi para kliennya Sekarang Townshend Agency Memperluas jangkauannya secara internasional Dengan para agent wanita paling cerdas Berani dan terlatih dari berbagai belahan bumi Beberapa tim Angels dipimpin oleh para Bosley Yang menangani berbagai kasus hebat di penjuru dunia Ketika seorang teknisi sistem membongkar adanya ancaman Sebuah teknologi berbahaya Para angels pun dipanggil mempertaruhkan nyawa mereka Untuk menyelamatkan dunia Ketiga lanjut ke film The Meg Kisah ini tuh kayak menceritakan manusia melawan Eumegalodon Apakah kalian percaya? Aku tidak tahu Yang jelas film ini dirilis pada tanggal 18 Agustus 2018 Durasi filmnya selama 1 jam 52 menit Rate aku untuk film ini 9 dari 10 Because what? Because this video is adorable Then you guys have to watch Oke Masuk ke sinopsisnya 5 tahun lalu Seorang ahli penyelam laut Dan juga mantan kapten angkatan darat Amerika Serikat Bernama Jonas Taylor Atau nama aslinya Jason Statham Menghadapi mara bahaya Yang tidak terduga di relung palung Mariana Ini guys imagines like Palung Mariana itu palung terdalam di dunia setauku Yang memaksanya untuk membatalkan misinya Dan juga meninggalkan krunya Oke wait Sebelum lanjut ke rekomendasi film selanjutnya Aku minta maaf kalau misalnya aku baca sinopsisnya Sambil lihat teks Karena kalau kalian mau tahu Ini tuh teksnya bener-bener panjang banget Aku nyiapin dan ini ada 6 gitu Dan gak mungkin aku bakal ngapal ini tuh dalam 1 jam Jadi gak lupa kan kalau aku baca sinopsis But I don't always want Untuk rekomendasi film yang keempat Yaitu January Chapter 3 Yang Parabellum Tulisannya Parabellum Aku gak tahu bacanya apa Kalau salah mohon diperbaiki Video Video kan Film ini dirilis pada tanggal 15 Mei 2019 Selama durasi film ini Yaitu 2 jam 10 menit Aku ngerate film ini tuh 8,5 dari 10 Because this video is really great And fancy Sinopsisnya yaitu Seri ketiga John Wick ini akan mengisahkan Kelanjutan nasib si pembunuh bayaran Usai menghabisi nyawa anggota High Table dalam The Continental Dia sendiri diburu dan hidupnya dihargai sebesar 14 juta US Dollar United States Dollar Atau sekitar 201 miliar Duit itu Diburu oleh berbagai pemburu bayaran hebat John akan dibantu oleh karakter baru yang misterius Bernama Sofia Atau Hell Halle Berry Hell Bear Hell Berry Tulisannya Halle Berry Yang kelima yaitu Film Rampage You guys know Kayak Kalau kalian liat nih Di Apa namanya tuh Ya kayak di poster filmnya ini tuh kayak Manusia hidup semacam kingkong Bukan sih karena itu This monkey is really huge Film ini dirilis pada tanggal 11 April 2018 Dan lamanya durasi film ini yaitu 1 jam 55 menit Lumayan lah ya Hampir 2 jam Dan aku nge-rate film ini yaitu Seperti biasa 8,5 dari 10 Because ini film keren banget Walaupun ini film 2 tahun yang lalu Tapi I'm still love it Dan untuk sinopsisnya itu Davis Okoye Okoye Atau Dwayne Jansons Of course you guys know This man that Have huge muscles In his body Seorang primatologist bersahabat Dengan seekor gorilla bernama George Oh gorilla deng Bukan kingkong Namun Karena ada sebuah eksperimen George yang pada awalnya ramah dan jinak Berubah menjadi seperti monster ganas Sayangnya serum eksperimen tersebut Menyebar ke binatang lain Di antaranya buaya dan serigala Kalau kalian menonton filmnya Pasti kalian tahu Davis-Davis bersama rekannya Dr. Kate Caldwell Atau Naomi Harris Harus mencari cara Untuk menemukan obat penawar Dari obat penawar Hasil eksperimen Claire Wyden Atau namanya itu Nellin Ackerman sekaligus Mencegah Harvey Russell Jeffrey Dean Morgan Agar tidak melukai George Hewan cuy Mau dijadikan eksperimen gorila Next film Spider-Man Far From Home Ini kalian pasti tahu Ini filmnya syuting di berbagai dunia Di belahan Eropa ya gak sih And that's really great Film ini dirilis pada tanggal 3 Juli 2019 Dan lama filmnya Lama durasi filmnya Yaitu 2 jam 9 menit Aku nge-rate film ini Itu 9 dari 10 Kenapa kalian dengerin Snoblish ini Peter Parker atau Tom Holland Tengah mengunjungi Eropa Untuk liburan panjang Bersama teman-temannya Sayangnya Parker tidak bisa Dengan tenang menikmati liburannya Karena Nick Fury Datang secara tiba-tiba Di kamar hotelnya Selama di Eropa Pun Peter harus menghadapi banyak musuh Mulai dari Hydro-Man Sandman Dan Morton-Man Untuk rekomendasi yang ke-6 Yaitu film I Am Venom Film ini dirilis pada tanggal 3 Oktober 2018 Durasi lama film ini Yaitu 2 jam 20 menit Aku nge-rate film ini 8 dari 10 Sinopsisnya yaitu Seorang jurnalis Eddie Brock Atau nama aslinya Tom Hardy Ingin melakukan Sebuah investasi kasus Terhadap penemuan Yang dipimpin oleh Dr. Cartland Drake Atau Riz Ahmed Karena investigasinya Eddie Mengunjungi lab milik Dr. Cartland Drake Semuanya ditujukan Untuk membuktikan Bahwa Dr. Cartland Drake Sedang melakukan Tindakan jahat Menggunakan Symbiote Symbiote Terus ini Dan last but not least Yaitu film Avengers Endgame This is the most movies I like I very like like that Film ini didilis pada tanggal 24 April 2019 Atau 24 April 2019 Lama durasi film ini yaitu 3 jam 2 menit 3 jam You guys totally can sit down and eat And while you guys eating popcorn It was great Aku nge-rate film ini 10 out of 10 10 dari 10 Karena Sekeren itu Segereget itu Dan semantul itu Jadi Ya Sinem-sinem itu Melanjutkan film Avengers Infinity War Dimana kejadian setelah Thanos Berhasil mendapatkan Semua Infinity Stones Yang itulah But Lucky Ya Stap ya Allah Dan memusnahkan 50% Semua makhluk hidup Di halang semesta Maksudnya Akankah para Avengers Berhasil mengalahkan Thanos For the first movie recommendation In drama genre Yang pertama itu Friendzone Ini adalah film T-Drama Atau Thailand Drama Yang membuat aku Menangis Dirilis pada tanggal 20 Maret 2019 Lama durasi film ini Yaitu 2 jam Bener-bener 2 jam pas Dan Aku nge-rate film ini 9 dari 10 Karena Memang Bagus banget Sinopsisnya itu Aku susah nih Palm Atau Memang aslinya Naphat 9 Terjebak di zona pertemanan Dengan sahabatnya Yang bernama Jing Atau Kim Shanov Lee Lue Fizet Haubul Selama 10 tahun Planser 10 tahun Di SMA Palm mencoba Mengungkapkan Perasaannya Namun Jing menolaknya Dengan Mengatakan Menjadi teman Sudah cukup Setiap kali Palm putus Dengan salah satu pacarnya Yang tak terhitung Jumlahnya Jing akan Menasihatinya Dengan Eh Sebagai sahabat Setiap kali Jing berkelahi Dengan Pacarnya Dimanapun Palm berada Nian Malaysia Atau Hong Kong Ia Atau Jing Akan menelpon Palm Dan memaksakan Dan memaksanya Menggunakan Tunjangan Pramugai Miliknya Untuk Naik Pesawat For the second Drama movie Recommendation Yaitu Brother of the Year Film ini Dirilis pada Tanggal 1 Agustus 2018 Selama Dolasinya Itu 2 jam 4 menit Sangat lama Untuk menikmati Film ini Aku nge-rate Film ini Itu 9,5 Dari 10 Karena apa Kita baca Sinopsis Jane tinggal Bersama kakaknya Chut Chut What is that Chut Gatau bacanya apa Aku bacanya Chut Chut Dan Dia adalah Satu-satunya orang Yang melakukan Kerja rumah Ranjen banget gak Tapi Chut Harus belajar Untuk mengurus dirinya Sendiri Ketika Jane Mungkin akan menikah Dan pindah ke Jepang Bersama pasangan Film yang ketiga Yaitu Wedding Agreement Film ini Yaitu Film Indonesia Jadi aku bikin Ini drama Ada campurannya Gitu ya guys Film ini Yaitu pada Tanggal 8 Agustus 2019 Selama durasinya Itu 1 jam 40 menit Aku nge-rate Filmnya Yaitu 8,5 Dari 10 Kayak Kalau mau secara singkatnya Isi Kayak Kehidupan Pasangan Suami istri Yang Apa ya Ibaratnya Itu dijodohkan Gitu lah Yang satu Itu bener-bener Tulus Satunya lagi Itu benci Tapi lama-lama Lalu film yang keempat Yaitu Sabtu Bersama Bapak Film ini Dirilis pada Tanggal 5 Juli 2016 Lama durasi Film ini Yaitu 1 jam 51 menit Aku nge-rate Film ini 9 Dari 10 Because what Karena bapak Bapak Cara singkat Sinafisi yang Aku tonton Dari videonya Itu Jadi Pasang suami istri Punya 2 anak Nah 2 anaknya ini Nggak tau Lupa aku namanya siapa Terus suaminya itu Meninggal lebih awal Dan Ya Anak-anaknya sukses Yang satu Kerja Ke luar negeri Sama isinya Yang satu lagi itu Kayak Belum mendapatkan jodoh Dan belum nikah Ibunya nyuruh anaknya nikah Dan Kita lihat kelanjurannya Yang kelima Yaitu Belok kanan Barcelona Film ini Dirilis pada Tanggal 20 September 2018 Selama durasinya Itu 1 jam 47 menit Rate Untuk film ini Yaitu 8,5 dari 10 Frankis Atau Morgan Oe Pasti kalian tau Yang anggota Smas itu Retno Mika Tambayong Farah Farah Yaitu Anggika Bolsterly Dan Ucok Deva Manendra Bersahabat di SMA Jadi mereka Bersahabat tuh Empat Empat Bersahabat kan Frankis Eh Frankis 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 Mencintai Retno Tapi Retno Selalu menolaknya Demi persahabatan Asik Farah mencintai Francis Francis juga Tapi dia pendam Karena tau bahwa Hati Francis Terpaut pada Retno Ucok Sebenernya Mencintai Farah Yalu Muter-muter Gatuh Tapi selalu dipendam Karena tau Hati Farah Terpaut Pada Francis Yang ke-6 Yaitu NKCCHI Atau Nanti kita cerita Tentang hari ini Film ini dirilis pada Tanggal 2 Januari 2020 Awal tahun ini Lama durasinya itu 2 jam 1 menit Tread filmnya itu 9 dari 10 Sinopsisi itu Setiap keluarga Punya rahasia Of course Yes Angkasa Aurora Dan Awan adalah Kakak beradik Yang hidup Dalam keluarga Yang tampak bahagia Setelah mengalami Kegagalan Pertama terbesarnya Awan berkenalan Dengan Kale Atau Kale Seorang cowok Extrinsic Yang memberikan Awan pengalaman Hidup baru Tentang patah Bangun Jatuh Tumbuh Hilang Dan semua ketakutan Manusia pada Dan And the last but not least Yaitu Keluarga Cemara Film ini dirilis Pada tanggal 3 Januari 2019 Sekitar Tahun Lalu Bukan sekitar Tapi memang bener Selama durasinya Itu 1 jam 1 jam 50 manit Aku ngeret film ini Yaitu 8,5 dari 10 Sinopsisnya Abah Tauringo Agus Rahman Sangat ingin bertahan Setelah rumah Dan Setelah rumah Dan pasca hartanya Disita oleh Debt Collector Untuk membayar hutang Perusahaannya Yang disebabkan Oleh kakak iparnya Dengan cara Pindah sementara Ke Daerah rumah terpencil Yang ada di sekitar Jawa Barat Rumah itu Merupakan rumah Masa kecilnya Dan merupakan Warisan dari Ayahnya Namun Dia menghadapi Kesulitan Karena kalah Di pengadilan Dan keluarganya Terancar Selamanya hidup Dalam Kemiskinan Di desa itu Oke deh Mungkin segitu aja Video dari aku kali ini I hope you guys Like and enjoy This video Kalau misalnya Kalian suka Jangan lupa di like Comment Share Dan juga subscribe Ke channel aku Biar kalian dapat Notifikasi baru Kalau misalnya Aku upload video baru Dan kalian juga Boleh catat Video-video tadi Yang udah aku Rekomendasiin Biar kalian Misalnya kalau ada Waktu ruang Atau lagi gabut Banget ya kan Daripada ada bahan Di rumah Kalian bisa sambil Nonton film Yang udah aku Rekomendasiin Oke I'll see you guys On the next part Bye bye Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax